Intro Pada soal nomor 19 Pernyataan berikut ini yang benar adalah Titik, titik, titik A. Perubahan kimia terhadap Tidak menghasilkan zat baru B. Pada perubahan fisis Terjadi perubahan komposisi C. Lilirin meleleh merupakan salah satu perubahan kimia Dan D. Perubahan kimia selalu menghasilkan zat baru Untuk mengerjakan soal nomor 19 ini Maka konsep yang harus kita pahami pertama kali adalah Konsep dari perubahan fisis dan perubahan kimia Dimana saya tuliskan disini Perubahan fisis dan perubahan kimia Nah, perubahan fisis itu apa? Perubahan fisis adalah salah satu bentuk perubahan materi Yang tidak membentuk zat baru Jadi, pada perubahan fisis ini tidak terbentuk zat baru Biasanya yang terjadi pada perubahan fisis ini Tidak terjadi reaksi kimia Dan hanya terjadi perubahan secara bentuk Jadi, tidak ada perubahan penyusun zat Tidak ada perubahan penyusun zat Nah, kemudian untuk perubahan kimia Perubahan kimia itu apa? Perubahan kimia adalah salah satu perubahan material Dimana terjadi atau terbentuk suatu zat baru Jadi, terbentuk zat baru Dan apabila sudah terbentuk suatu zat baru itu Maka zat baru ini tidak dapat kembali lagi Menuju ke zat awalnya atau zat asal-muasalnya Berarti tidak dapat kembali Dapat kembali Nah, pada perubahan kimia Biasanya disertai dengan reaksi kimia Nah, setelah memahami dua konsep tersebut Mari kita coba identifikasi opsi ABC Dimana opsi A Perubahan kimia tidak menghasilkan zat baru Tentunya opsi ini salah Karena bertentangan dengan arti dari perubahan kimia Dimana perubahan yang selalu membentuk suatu zat baru Kemudian opsi B Pada perubahan fisis terjadi perubahan komposisinya Nah, ini juga salah Karena perubahan fisis ini tidak mengubah komposisi ya Dia hanya mengubah bentuk zat Seperti pada penjelasan bahwa Tidak terjadi perubahan penyusun zat Sehingga opsi B salah Nah, kemudian opsi C Lilin meleleh merupakan salah satu perubahan kimia Nah, lilin meleleh itu dapat kembali Menjadi lilin padatan lagi Sehingga tidak terbentuk suatu zat baru Sehingga bukan merupakan perubahan kimia Sehingga opsi C salah Kemudian opsi D Perubahan kimia selalu menghasilkan zat baru Nah, ini merupakan opsi atau jawaban yang benar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!